Pesawat Air Asia QZ8501 jurusan Surabaya-Singapura ini hilang kontak di antara Belitung Timur dan Pulau Kalimantan. Sembari berderai air mata, satu persatu keluarga penumpang berdatangan ke Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah keluarga mulai memadati posko crisis center di Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya. Para kerabat penumpang pesawat yang mengangkus 155 penumpang dan 7 awak kabin ini menangis dan sangat terpukul. Ya peristiwa ini, sebagian kerabat penumpang juga belum bisa diwawancara karena masih dalam kondisi shock. Pesawat Air Asia QZ8501 membawa total 155 penumpang dan 7 awak kabin. Di antaranya ada 1 warga negara Jerman, 1 warga Singapura, 1 warga Malaysia dan 3 warga Korea Selatan. Pesawat ini diterbangkan oleh pilot Iryanto dibantu kopilot asal Perancis dan 5 kru lainnya termasuk teknisi. Pesawat Air Asia yang seharusnya tiba di Singapura pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hilang kontak. Hingga kini pihak Angkasa Pura juga belum memastikan pesawat Air Asia jatuh atau hilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.